Hai guys jumpa lagi bersama saya guys jadi ini aku mau mengangkat kasus kasus apa ya kasus apa ya memodarkan diri sendiri guys jadi gimana ya orang tuh bukan orang ya kita deh kita kita tuh tidak tau bagaimana nanti kalau kita udah pulang ke Indonesia selama kita kerja di luar negeri semua kecukupan kita jadi tulang punggung keluarga dan apa namanya bisa mengirim uang ke anak-anak ke suami, ke orang tua kayak gitu loh ya mereka tuh kecukupan walaupun kita sebenarnya disini muntang manteng demi anak maksudnya intinya kan kita punya gaji bulanan, tapi kalau kita udah pulang ke Indonesia kalau kita tidak punya usaha tetap atau tidak punya usaha yang jalan yuk kita memuat dengan adanya perekonomian ya gitu nah contohnya ada seorang ibu-ibu umur 39 tahun yang pernah manani dia berasal dari Serang dia tuh pulang dari dari kerja ke luar negeri yaitu Saudi Arabia itu baru 3 bulan guys jadi dia tuh di rumah udah 3 bulan dan akhirnya dia memodalkan dirinya sendiri karena masalah ekonomi dan dia tuh tulang punggung anaknya tuh masih SMK sama SD dan itu butuh banyak biaya dia akan butuh banyak uang untuk menyekolahkan untuk makan untuk keseharian-hariannya gitu loh guys nah sedangkan si suaminya ya gak ada penjelasan untuk pekerjaannya intinya mungkin petani ya sebenarnya diserang itu kan banyaknya pelaut-pelaut jadi si ibu nani ini umur 39 dan dia memodalkan dirinya sendiri dengan cara gelantungan meng lawang dapur terus suaminya berumur 40 tahun maskun namanya ya maskun sih tidak mau badan istrinya diotopsi guys karena ya mungkin karena ini tuh real real kalau dia tuh memodalkan diri dia sendiri gitu ya guys ya jadi tidak ada otopsi atau gimana-gimana dan sekarang udah dimakamkan dan keserian itu Senin tanggal 8 bulan ini bulan ini guys makanya tau guys nak ameh mulih nih Indonesia ini butuh duit usaha saya ingin benar-benar berjalan saya ingin kayak gitu loh guys aku pun juga mengatih-ngatih diriku sendiri kayak gitu loh dan aku sih kalau gak mulih aku sih bisa duit usaha jadi aku mulih pun gak kabiran gitu loh paham gak sih ya itu lagi mikir sih lagi mikir sama usaha apa tapi untuk usaha sebenarnya tuh banyak pemikir aku tuh mau usaha ini itu tuh banyak cuman aku tuh masih mengira-ngira kira-kira kira-kira mudah ini cukup gak ya jadi memang kita tuh punya harus punya plan apalagi kayak aku ya aku juga beranak dua kayak suami pun gak ada kayak single parents dari dulu punya suami pun semua aku ya gitu jadi aku tulang punggung dan anak-anak aku tuh semua ya aku yang ngebiayain cuman yupilah yuk jendengi uang rumah tangga kan kadang ini loh guys kita tuh harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan kayak kadang kan aku kan kita kan gak tahu entah rezeki di aku entah di suami selama aku kerja ya alhamdulillah bercik ada di aku dan aku tuh berusaha mencukupi kebutuhan kuat kira semaksimal mungkin tapi akhirnya aku ditinggal bujukku pada dia tak cukupi dari makan rokok dan lain-lain kayak gitu kebutuhan dia sehari-hari kayak gitu tapi dia tidak bisa bersyukur atau menikmati keadaan ini gitu loh ya agak ya bukan hanya sedikit kecewa bahkan banyak untuk kekecewaanku cuman yaudahlah gak apa-apa ini udah jalan dari Allah udah jalannya ya jadi untuk diri kita sendiri ya kalau mau pulang ke Indonesia ya harus benar-benar kita berpikir bukan hanya satu kali dua kali bahkan berkali-kali untuk bisa tuh kita pulang nanti masih ada masukan walaupun cukup buat makan itu alhamdulillah banyak apalagi dikasih lebih sangat-sangat bersyukur gitu jangan asal aduh aku mah mula aku capek blablabla kalau capek lah cuti saya gak pokok gitu jangan egois mengibir keputusan yang yang gampang dan tepat yang gampang dan tidak tepat maksudnya kayak gitu ini misalnya anak case itu jeritaku aku belok berita-berita seperti kayak gitu kan jadi di depan berhenti gitu loh maksudnya kenapa seperti itu sorry guys guys aku sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa